Halo guys, welcome back to my channel, kali ini gue berada di jauh banget dari Pulau Jawa Suara mesin 2JZ ya tadi dalam dunia seki Dan gue sekarang berada di Banjarbaru, tepatnya di Perumahan Citra Karena kali ini gue lagi berada di Ixor 2018, final Ixor Dan ini bener-bener final battle, karena semua orang memperebutkan juara nasional disini Nah, keseruan apa yang terjadi, ini baru hari pertama dan gue ngeliat banyak banget mobil yang gila sih Mobilnya monster-monster banget ya setelah kemarin gue bareng sama Mas Rifat Tapi kali ini gue datang gak sebagai peserta, tapi kali ini gue datang hanya... Gile tuh, bimo, monster Kali ini gue datang sebagai supporter dari semua orang yang berjuang disini Ya, fight disini dan kayaknya ini udah mau hujan Jadi kita bakal liat siapa yang akan menjadi juara nasional off-road 2018 Nah, itu tadi Mas Retwanto, navigatornya Mas Rifat Jadi kita bakal liat kira-kira apa yang akan terjadi di hari pertama ini Tapi gue bakal highlight aja sih, bakal pengen tau aja keseruan off-road di luar Pulau Jawa Karena kan selama ini gue selalu di Pulau Jawa terus dan gak pernah di luar Pulau Jawa Dan kali ini gue kesempatan di Kalimantan, kita bakal liat keseruan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, kalau kalian lihat tadi Liana beringas banget ya bapaknya. Kita tanya aja sama orangnya, ngapain sih dia seberingas gitu? Kuas, 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 kuas kegasnya. Jadi gimana nak? Lu galak banget ya tadi bawa nyetirnya, iya gak sih? Lu kenapa? Emang gimana? Buset, setiap lompatnya sih kayaknya, lu setiap lompat aja penonton di situ pada tepuk tangan semua. Gila beringas ya, gimana sih? Lu gimana, gimana race barusan, SS2 ini barusan? SS2 tadi, karena gue tuh SS1 tadi di trouble, jadi pas mau stop, mobil mati, jadi mau gak mau gue harus ngejar waktu untuk ke depannya. Berapa menit tuh ngejar waktunya? Ngejar waktu, satu menit. Satu menit? Hmm. Lalu, terus? Satu menit. Nah, kan gue punya, gue SS lagi nih, satu kan udah kepake, jadi besok itu gue harus ngejar satu menit itu, ketinggalannya. Nah, tadi tuh mungkin gue udah bisa kejar dia, itu 15 detik, yang satu pasangan gue. Berarti kurang lebih ada dua SS lagi, kalau dua SS lagi, kalau misalkan gue bagus dan dia rada beratakan ya, amin, bismillah aja insya Allah. Tapi untuk poin nasionalnya sendiri lu udah ke berapa nih? Gue poin nasional non-seedit, non-seeditnya gue kedua, satunya Prayoga, tapi karena kan seri terakhir kan dihitung tuh buat kejuara nasionalnya. Berhubung Prayoga dia gak ikutan seri terakhir ini, jadi secara logikanya gue di posisi, gue di posisi satu poin nasional non-seedit. Jadi, ya udah pasti logiknya satu ya, tapi tetep balapan ini kan lo harus fight juga dong, walaupun udah ketinggalan deh. Jadi gitu guys. Harus tetep fight, harus tetep fight dan jangan give up. Tapi beneran deh, kalau dia lagi di dalam mobil, jangan lo aja ngomong, udah kayak cowok, sumpah. Nyetirnya sih, nyetirnya mungkin jagoannya di pada gue. Gimana, tadi gue ada drifting belum, drifting. Dia setiap ikungannya di sliding-in, gila nih. Drifting. Calon-calon nih. Bukan drifting guys, kalau di tanah tuh bukan drifting. Masih drifting. Kalau yang ini bentar lagi mau start nih, jadi gimana nih? Eh, mau start gimana? Persiapan lo? Tadi kan seri SS1 lo udah mau kebalik tuh. Apaan? Persiapan gue. Iya SS2 nih, sekarang lo mau ngapain? Jangan usia lagi. Gaspol ya. Gaspol. Masa pake rem. Jangan lupa nge-rem. Rem gue, gue topot. Gue tadi bener-bener kayak, yaudahlah gitu. Yang penting gue di tikungan, gue masuknya rapi dan gak belepotan. Karena once gue belepotan, itu ngebuang waktu banget. Gila. Kita bakal liat SS3 dan SS4 besok. Good luck, nak. Buat lo, nak. Semoga sukses lancar. My bro from another mother, from another dimensi nih. Tapi sumpah ya. Kalau dia di dalam mobil, gue sih males tuh. Satu mobil sama dia, serem banget. Jadi gimana Cops? Jadi gimana mau nyobain di check down sama gue? Terima kasih. Enggak. Enggak. Lo harus ceritain dulu dong. Yaudah, gue tanya. Lo pelampiasan apa nih? Pelampiasan apa nih? Pelampiasan apa jujur coba? Berani gak? Ntar dulu. Nih, gue mau nanya ke lo. Menurut lo perbandingan dari track sini sama serang gimana? Serang sama ini bisa gue bilang ini dua kali lipat atau tiga kali lipatnya dari serang lah. Sangat mengerikan. Karena kemarin gue sempet ikut survei SS-nya sama paman Dirman dan anjrit gitu. Wah gila. Jumpingannya serem, tikungannya serem, pokoknya semuanya serem lah. Udah. Udah. Pokoknya kita lihat SS3, SS4. Semoga Liana bisa menang. Enggak. Enang aja. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No, no, no. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton